Untuk menyelesaikan konflik transportasi online, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akan berusaha mengakomodir keberadaan taksi online jika telah mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tugas kami adalah bagaimana mengadministrasi keadilan. Kami bukan mau bela si A, si B, tapi keadilan ini siapa? Keadilan buat sopir juga penting. Keadilan buat usaha juga penting. Jadi keadilan buat aplikasi juga penting. Nah itu tugas kami mengadministrasi dengan baik. Sebelumnya status quo ditetapkan Kementerian Perhubungan. Artinya dalam masa transisi 14 hari, Grab Car dan Uber tetap beroperasi namun tidak boleh ada penambahan armada. Dua pilihan juga diberikan oleh pelaksanaan tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada operator transportasi online. Yakni mengharuskan pengusaha transportasi online bekerjasama dengan perusahaan taksi ataupun jasa penyewaan mobil. Ya, pilihannya tadi kami juga udah rapatkan dengan Grab dan Uber. Kalau untuk Grab, dia pilihannya dua. Kerjasamanya dengan perusahaan taksi dan perusahaan rental car. Sementara Uber, pilihannya kerjasamanya hanya dengan rental car. Konsekuensinya jika bekerjasama dengan perusahaan taksi, tarif akan mengikuti aturan batas atas dan bawah yang berlaku saat ini. Terkait hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU melihat tarif bawah pada taksi konvensional sebabkan persaingan usaha di antara taksi konvensional dan online tidak sejajar. Kalau mau pemerintah mendorong kompetisi di industri transportasi ini, salah satu poin penting yang harus menjadi agenda perubahan itu adalah menghilangkan yang namanya tarif bawah itu. Sehingga semua operator bisa mendorong efisiensi di perusahaannya masing-masing sehingga bisa menerapkan tarif yang rendah. Sementara agar tercipta keadilan, pemerintah sebaiknya meringankan dan mengurangi biaya para pengusaha angkutan umum. Ini diminta untuk merevisi bisnis plannya dan dikurangi beban-bebannya sehingga tarif bisa lebih murah. Yang ilegal disuruh memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga mereka juga akan keluar kos tambahan sehingga tarifnya bisa lebih ditingkatkan sedikit. Ketemu di tengah itu bisa menyelesaikan masalah. Pemerintah juga wajib menegaskan badan hukum untuk mengendalikan jumlah kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan baru di ibu kota. Tim Liputan melaporkan untuk NET.